Pemerintah menyatakan tingkat inflasi di Indonesia terendah di antara negara G20 lainnya yaitu hanya 3,08% pada Juli lalu dibanding tahun lalu, angka yang merupakan salah satu terbaik di tahun ini. Disebut berkat sinergi dan kombinasi antara tim pengendali inflasi pusat TPIP dan tim pengendali inflasi daerah TPID. Strategi Indonesia mensinergikan antara pemerintah pusat daerah serta Bank Indonesia dalam upaya menekan laju inflasi terbukti cukup berhasil dalam menekan laju inflasi. Kombinasi kebijakan moneter, fiskal, serta gerakan nasional pengendalian inflasi pangan mampu menekan angka inflasi menjadi 3,08% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,51%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo sampaikan lima arahan presiden terkait gerakan-gerakan nasional pengendalian inflasi pangan usai penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian inflasi 2023 pada Kamis sore. Nomor satu adalah integrasi data, khususnya data pangan antar daerah. Kalau ini diintegrasikan secara baik sehingga kebijakannya bisa tepat daerah, tepat sasaran. Yang kedua instruksi Bapak Presiden adalah terus meningkatkan kerjasama antar daerah untuk bagaimana pasokan itu antar daerah diatasi sehingga ini bisa mengatasi harga. Nomor tiga adalah kelancaran distribusi. Kelancaran distribusi terus perlu ditingkatkan. Nomor empat tentu saja adalah untuk bisa meningkatkan operasi pasar maupun berbagai langkah-langkah yang tadi Pak Menko sampaikan, ketersediaan untuk operasi beras dan juga upaya lain. Nomor lima adalah bagaimana kita terus komunikasi, koordinasi pusat dan daerah. Terima kasih telah menonton!